Halo netizensuara.com, saya Cici Faramida, dan saya Siti, dan kami lagi ada di Norbit, ngobrolin bintang tamu. Sibuk apa nih sekarang? Sibuk, kita lagi sibuk promo untuk album terbaru ya, single lagu Shalawat Nabi Ar-Rahman, duet bersama Siti. Gimana perasaannya sekarang, Kak Cici sama Kak Siti sudah bisa kembali lagi duet di single lagu? Senang, senang. Alhamdulillah, senang banget. Bisa duet. Bisa menduetkan kembali. Pas ketemu Bu Acin, dia bilang, eh kenapa gak mau bikin duet aja? Oh boleh juga tuh idenya. Akhirnya terwujud dengan lagu Shalawat ini. Ya, kekuatan momennya juga kan, pas ramadhan. Pertanyaan duet kapan? Duet, kita udah lama juga ya, terakhir ya. Tapi lagunya lagu agama juga? Religi juga, cuma bahasa Indonesia. Mungkin lima tahun yang lalu kayaknya. Iya, lima tahun yang lalu. Ya lumayan lah ya. Nah, kita kan kesini mau promosi lagu terbarunya. Boleh diceritain gak sebenarnya lagunya ini menceritakan tentang apa? Lagu ini tentang Shalawat. Jadi puji-pujian kita kepada Baginda Rasulullah SAW. Dan kita juga memohon untuk bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dan yang lebih detail lagi mungkin karena Siti kan yang menuliskan. Bukan menulisnya sebenarnya sih. Yang membuat notasi lagunya dan juga temannya. Sebenarnya lagu ini memang sudah ada. Dan Shalawatnya umum. Hanya mungkin iramanya saja yang berbeda. Iya. Jadi memang lagu Salawat ini dibuat berdua ya. Siti dan teman Siti yang tinggal di Turki. Tapi beliau itu adalah seorang musisi. Dia pemain biola. Juga seorang dokter. Tapi dia dari negara Syria. Iya. Jadi lagunya makanya berbahasa Arab. Semua full Arab. Dia yang mengambil syair dari Ibnu Hayat. Seorang penyair terkenal dari Damascus. Kemudian dipadukan ditambah dengan karyanya dari Bashar Al-Fakos. Itu teman saya. Di refnya saja. Tapi semuanya itu secara general itu semuanya umum. Salawat seperti biasa. Sudah ada juga. Iya. Yang lebih unik justru di sini adalah kolaborasi musisi Turki dan musisi Indonesia. Jadi musiknya itu perpaduan. Antara Turki dan Indonesia. Iya. Tadi kan dibilang juga kalau musiknya ini perpaduan antara Indonesia dan juga Turki. Itu susah nggak untuk memadukan dua musik yang berbeda? Karena kebetulan yang kita pakai di Indonesia ini adalah biasa membuat musik lagu-lagu salawat ya. Dari Gambus Subhanul Ahyar ya. Ivas, terima kasih. Sudah mau bekerja sama. Dan juga untuk musisi dari Turki, kita ambil pemain violanya, violin dan juga ocello ya. Iya. Jadi kalau sesama musisi mereka bisa menyesuaikan bagaimana untuk harmonisasinya, kita sudah percayakanlah pada mereka. Alhamdulillah bisa terbentuk dan bisa masuk untuk karakter lagu ini. Harmonisasinya itu ada gitu. Jadi nadanya nada Indonesia tapi melodinya melodi Turki. Jadi melodi Turki. Jadi Indonesian Turki lah pokoknya jatuhnya. Kalau penasaran nonton dong di Youtube kita. Cici dan Siti musika official. Betul. Untuk masing-masing Kak Cici sama Kak Siti, sebenarnya ada hal yang menarik nggak waktu lagi rekaman lagu ini? Yang menarik rekaman lagu ini. Dalam hal pengucapan sebenarnya sih? Iya, pengucapan. Mungkin ada yang perlu-perlu kita perbaiki ya kan. Karena kan mungkin agak bedalah fasnya gitu. Dan kita mendapatkan inspirasi. Inspirasi itu juga pada saat kita rekaman. Misalnya pada saat interlude ya, yang kita kasih ha 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 gitu sama Siti. Terus ada dikasih improv-improv. Nah itu sangat menarik sekali dan buat saya berdua sama Siti merupakan tantangan. Jadi dari Kak Siti tuh kesulitannya. Eh dari Kak Cici. Kalau dari Kak Siti ada nggak kesulitannya? Sebenarnya memang tadi dia pada saat kita recording ya, kadang-kadang suka ada ide-ide yang memang harus kita, apa namanya tuh? Pikirkan. Harus kita pikirkan kira-kira ini duet ini supaya terlihat indah, bagus itu diapain ya? Kan nggak bisa begitu aja gitu. Jadi ya itu dia kadang-kadang ada infrastasi dari kita buat sendiri gitu. Dan kalau untuk lafaznya, pada saat itu ya kita harus online ke orang yang menciptakannya, yang menemukan syair ini dan juga yang menciptakan sedikit baiknya. Jadi kita bener-bener online. Kalau misalnya ada sedikit ada yang salah, karena kan itu nggak sembarangan ya. Nggak seperti orang Arab bicara gitu sehari-hari. Karena ini kan untuk Rasulullah. Jadi nahunya tuh harus tepat gitu. Betul. Itu tadi pengucapan. Nah ini bener nggak begini ya? Iya, iya, iya. Begini, begini. Jadi kita sekarang lebih pede untuk melepaskan. Untuk proses pembuatan lagunya itu rekamannya dimana? Di Indonesia atau apa? Di Turki sendiri? Rekamannya di Indonesia untuk attack vokalnya. Hanya untuk pengisian musik violanya itu di Turki. Iya. Jadi kita kirim data. Dan musisi-musisi terkenal Turki juga ya? Iya. Biasa buat lagu-lagu untuk atis-aris Turki. Iya. Jadi memang Alhamdulillah mereka mau bekerja sama ya musisi Turki untuk pengisian lagu salawat ini. Dan memang Siti percayakan kepada mereka. Jadi Siti kasih data lagu tanpa melodi. Gitu. Jadi nada dasarnya aja gitu. Jadi nada dasarnya. Terus melodinya gimana? Terserah. Karena kita nggak mau ikut campur. Karena kita kan mau kolaborasi. Kita udah kasih nada dalam istilahnya Indonesianya. Tapi melodinya biar mereka yang mengeluarkan ide-ide dari Turki. Seperti apa gitu. Dan hasilnya luar biasa gitu. Bagus banget. Jadi hidup gitu lagunya. Jadi harus dilihat. Menstromingnya susah nggak sih? Untuk kadang suka kayak ngasih wojangan gitu. Atau bagaimana ngasih kritik? Karena ini kan memang musisinya sudah pilihan ya. Jadi misalnya udah pak-pak gitu. Biasa buat untuk lagu-lagu salawat ya. Jadi paling kita hanya kasih masukan aja sedikit aja. Selebihnya dari mereka dan kita setuju. Oke. Kalau dari KC Cikel KCity ada nggak gitu? Paling kalau kita pembagian-pembagian suara ya. Misalnya bite pertama siapa, bite kedua siapa. Dan kemudian Siti kalau misalnya kurang enak. Nah Cici nggak enak. Kayaknya di cengkok seperti itu kurang bagus ya. Kita cari lagi yang lebih sesuai. Ya pantes gitu. Saling ngasih ini aja. Kasih masukan. Terima kasih. Kolaborasi sama Siti tuh gimana selama beberapa tahun ini? Senang sih. Iya kan. Karena apa namanya. Kita sudah tahu satu sama lain karakter kita gitu. Satu sama lain. Jadi Kak Cici kayaknya cocoknya yang di bagian ini deh. Iya. Nah Siti yang di bagian ini deh. Seperti itu. Oh iya iya. Karena kita sudah paham karakter masing-masing. Jadi ada bite kedua juga ya. Itu sebenarnya beda dari bite pertama. Itu kita buat notasinya tuh. Memang sengaja berbeda. Begitu kan. Ah kayak awalnya latihan nggak begini. Kok pas recording Siti bite kedua. Iya begini. Kok nadanya beda. Ya saya harus bedain lagi dong nggak mau kalah. Iya iya. Tapi memang bukan saling ego ya. Tapi memang kita mencari terbaik. Ya berhasilkan hal yang terbaik. Iya betul. Tapi ada jiwa kompetitif juga tadi. Enggak sih. Enggak kompetitif. Tapi kita ingin menghasilkan yang terbaik kan gitu loh. Menghasilkan yang terbaik. Karena kalau Kak Cici suka punya yalil apa sih. Udah kayak gitu bener Kak Cici. Iya kayak gitu gitu loh. Iya iya itu bagus lah. Jangan hilang gitu. Kadang-kadang kita jadi saling mendukung. Menyesuaikan aja. Saling mendukung. Jadi menyesuaikan. Oh Siti ternyata ini broknya nadanya seperti ini. Kalau saya flat aja kan juga. Enggak manis jadinya lagunya gitu kan. Enggak masuk. Akhirnya saya harus cari lagi. Cari lagi. Kayak gimana lagi nih. Infront notasinya. Seperti ini. Nah itu Kak Cici. Mudahnya kalau lagu salawat itu kan lagu yang iramanya kan masih Kasidah Timur Tengah. Sedangkan Kak Cici kan memang basicnya kan memang sudah disana. Dari kecil udah belajar lagu gambus. Apa segala macam. Jadi gampang gitu loh. Gampang untuk memahami lagu-lagu seperti ini. Alhamdulillah. Enggak. Di singlenya yang terbaru ini. Ada nggak best part dari masing-masing? Dari Kak Cici sama Kak Siti. Wah dia jago tuh yang hahahaha tuh. Hah 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 hah. Best part kan? Best part. Iya ini best part. Tadi kan udah dibilang ya di awal ya. Itu tiba-tiba kita muncul spontanitas ya. Nah seperti itu. Iya kalau dia bagus tuh untuk apa namanya suara-suara ini apa namanya head voice-nya gitu kan. Terus kalau Siti mungkin pembagian suara satu dua gitu aja sih. Tiga. Pecah suara lah ya. Iya. Dipecahkan gitu. Ini pertanyaan ke depannya sih nantinya. Iya. Apakah akan terus berkarya ya melihat adanya akun YouTube official Cici dan Siti? Insya Allah kita kan memang punya jiwa-jiwa seni ya. Yang memang sudah mungkin sudah menjadi bagian dari hidup kita ya. Kita lahir dari seni dan orang tua kita juga memang backgroundnya juga seni. Kita ke depannya ingin selalu berkarir, berkarya, menghasilkan apa namanya karya seni. Utamanya untuk persembahan lagu-lagu ya. Iya. Yang insya Allah bisa dinikmati, bisa menjadi iburan buat masyamuannya masyarakat. Apakah ke depannya bakal ada yang berjaya berbeda gitu selain PLG? Iya. Rencananya ya. Kita ini ke depan udah ditunggu lagi nih. Ditunggu lagi ya. Ada planning-planning berikutnya ya. Planing-planning berikutnya. Tergantung dari momennya. Insya Allah sih kita tetap duet ya. Berdua ya. Biar dibilang adik kakak. Terakhir, apa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar lagu ini? Kalau Siti sih berharap masyarakat yang mendengarkan lagu ini tentunya dengan melihat artinya. Karena di YouTube itu kan memang tidak hanya laufaz Arab ya, tapi juga ada artinya gitu. Semoga dengan adanya salawat ini kita semakin mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah semakin meningkat. Semakin mencintai Rasulullah SAW selalu terus melantunkan salawat dalam keseharian kita. Semoga kita mendapatkan syafaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Oke, terima kasih Kak Siti. Sama-sama. Terima kasih. Amin. Sub indo by broth3rmax